Pedang Ular Mas Kim Cho Akiambap ke-02 Besoknya ada Ting Chiu, harian tanggal 15 bulan 8 yang indah Tiaw Chong bertiga turut COU Tiong Siu panjat gunung Lohnya San Mereka berangkat pagi-pagi, di waktu tengah hari Sampailah mereka di tengah gunung di mana sudah menantikan belasan orang dengan barang hidangan Untuk semua orang berhenti sebentar, akan bersantap dan minum Untuk sekalian beristirahat, kemudian baru mereka mendekati terlebih jauh Adalah sejak ini, seterusnya, saban-saban ada orang-orang yang menjaga Yang menanya dan memeriksai sesuatu pengunjung Ketika gilirannya Tiaw Chong bertiga dimintai keterangan Tiong Siu cuma mangguk pada si petugas Lantas mereka dikasih lewat tanpa pertanyaan apa ajua Sungguh berbahaya kata si Kong Chu dalam hatinya Ia makin insaf pengaruhnya orang si COU ini Ia girang semalam ia telah pasang ngomong dengan orang ini yang berpengaruh Ia hanya belum tahu, apa akan terjadi terlebih jauh Di waktu maghrib sampailah semua orang di atas gunung di mana ada beberapa ratus orang yang berbaris rapih Untuk menyambut, mereka itu jangkung dan keit, kurus dan gemuk, tidak rata, semua beroman keren Satu di antaranya, rupanya yang jadi kepala, maju untuk sambut Tiong Siu Sesudah mana, sambil bergan dengan tangan, mereka sama-sama masuk ke dalam sebuah rumah yang besar Di atas gunung itu ada terdapat beberapa puluh rumah, yang letaknya berpencaran, yang paling besar adalah rumah tadi, yang mirip dengan sebuah kuil Tidak ada panggung atau pagar-pagar seperti benteng, hingga keadaan itu tak mirip-miripnya dengan sarang berandal Pengkia tidak sangka bahwa rumah-rumah itu ada demikian sederhana Ini ada pengalaman baru baginya, yang sudah belasan tahun berkelana Ia pun tidak mengerti mengenai wajahnya semua orang itu, yang datang dari pelbagai penjuru Mereka ada sahabat kekal satu dengan lain, pertemuan mestinya menghirangkan mereka Tapi buktinya, orang rata-rata ada berduka dan tak puas Tiaw Chong bertiga diantar ke sebuah kamar kecil, untuk mereka sendiri Sebentar kemudian, ada orang mengantari barang hidangan, ialah nasi serta empat macam sayur dan dua puluh lebih bahpau Entah apa yang mereka bakal bicarakan, begitu Tiaw Chong dan pengkiai saling tanya malam itu Mereka tidak tahu juga, mereka itu bakal lakukan apa Besoknya ada Pegue Caplak, tanggal 16 bulan 8, Tiaw Chong dan pengkiai bangun pagi-pagi Setelah bersihkan diri dan sarapan, mereka keluar akan jalan-jalan di tepi gunung Ini kali mereka lihat juga orang-orang dengan kepala atau muka bercacat, kurang tangan atau kaki, suatu tanda dari medan pertempuran Mereka tidak ingin terbitkan gara-gara, maka lekas-lekas mereka kembali ke kamar mereka, terus mereka tak keluar lagi Siang itu, sampai sore, barang makanan tetap sama seperti paginya, sayur melulu, hingga pengkiai mendoma dalam hatinya Selaka, orang desak aku dengan ini macam hidangan yang tawar melulu, mendekati malam, seorang datang ke kamarnya Tiaw Chong Tiaw Chong undang kamu ke pendopo untuk saksikan upacara, kata dia, yang menyampaikan undangan Tiaw Chong dan pengkiai, yang sudah dandan, lantas ikut keluar Hau Kong hendak turut majikannya, tapi si pengundang tolak dia Saudara cilik, kau tidur saja siang-siang, katanya Tiaw Chong lewati beberapa rumah batu, baru mereka sampai di kuil, yang pakai nama Tiaw Liat Su, tulisannya bagus dan keren Entah kuil siapa ini, pikir Tiaw Chong, menduga-duga Bersama Tiaw Siu ia ikut masuk terus ke dalam Di serambi, di kiri dan kanan, ada banyak para-para senjata dengan pelbagai macam senjatanya 18 rupa, yang semua terawat baik, bersinar bergemir lapan Di pendopo sudah berkerumbun banyak sekali orang, barangkali 2 atau 3 ribu, yang memenuhi ruangan yang luas Tiaw Chong dan kawannya heran kenapa di gunung itu bisa berkumpul demikian banyak orang Di tengah ruangan, Tiaw Chong lihat satu patung yang beroman sebagai satu panglima perang Kopiahnya kopiah perang emas, jubahnya jubah perang berlapis baja Tangan kirinya mencekal pedang kebesaran, siang hang teo ohiam Dan tangan kanannya memegang lengkie, bendera pitah Patung itu punyakan muka yang kecil dan bersih tapi keren romannya Kumis jenggotnya tiga aliran, matanya memandang ke depan Sinarnya rada guram, seperti orang berduka Di kedua sampingnya ada masing-masing sebaris sinwile Karena ia berdiri jauh, Tiaw Chong tidak dapat boka tulisan namanya patung itu Di empat penjuru ruangan dikibarkan banyak bendera Di situ pun kedapatan banyak kopiah perang Pelbagai alat senjata dan pakaian kuda Dan benderanya beraneka warna, ada yang bertuliskan huruf-huruf Di sini pun semua women ada berduka, hingga Hau Kong Chu jadi sangat bingung Akhir-akhirnya, berbangkitlah satu orang jangkung kurus Yang duduk di samping patung, ia sulut lilin, ia pasang hiu, lalu ia serukan Mulai semilah yang semua orang berlutut serentak, maka Tiaw Chong dan Pengkiet pun turut tekuk lutut C. O. U. Tiong Sun maju ke muka, untuk angkat C. E. Bun, untuk dibacakan Pengkiet tidak mengerti buncinya C. E. Bun itu, tidak demikian dengan Tiaw Chong Yang heran dan kaget, hingga ia keluarkan keringat dingin Di situ pemerintah boan dicaci habis, dan Kaisar Chong Cheng pun tidak dikasih hati Kaisar ini dikatakan tolol dan tak dapat membedakan kansin dari Tiong Sin Antara Dorna dan Menteri Setia, merusak negara, melulu menjadi orang berdosa antara cucu-cucunya Uye T. E. Lebih jauh, Bengtai H. O. U sendiri turut dicela sebab sudah membunuh Cietat, Nagiok dan Loh Kie, menteri-menteri berjasa Yan Ong pun dimaki sebagai penyiksa rakyat dan Hie Chong sebagai pekakas orang kebiri Karena banyak menteri besar sebagai Hem Teng Pek, kena dihukum mati Chong Cheng dikatakan sewenang-wenang, sudah celaka jenderal mereka, jenderal, Go An Sui E, yang gagah dan berjasa besar Sampai di situ mengercilah Tiaw Chong, patung itu ada patung seng jenderal, ialah Tok Buan Chong Hoan dari Liao Tong Yang sudah berjasa berulang-ulang melambrak angkatan perang Buan, membinasakan Cheng Tai I. C. O. Nur H. Cha, hingga bangsa Buan sangat takut terhadapnya Setelah mendengar C. E. Bun itu, Tiaw Chong awasi patung, lalu ia merasakan melihat patung itu bagaikan hidup bersemangat Akhirnya C. E. Bun, yang membuat Tiaw Chong kembali kaget, adalah sumpah para hadirin untuk membasmi musuh Buan Guna melenyapkan penasaran jenderal mereka supaya rohnya si jenderal puas di tanah baka Hormatilah Go An Sui E kita serta Panglima yang turut dia berkorban C. O. U. Tiong Siu akhirkan pembacaannya Semua orang lantas menjura, atas mana satu bocah yang berpakaian berkabung, yang telah maju ke depan, akan balas hormatnya orang banyak itu Melihat itu anak kecil, buat kesekian kalinya, Tiaw Chong dan Pengkia kaget, hatinya berdebaran Mereka kenali, bocah itu adalah si kacung yang berani lawan harimau, yang dipanggil Sin Cie Habis pemberian hormat, semua orang berbangkit, muka mereka berlinangkan air mata Saudara Hau, kata Tiong Siu kemudian pada Tiaw Chong, saudara terpelajar tinggi Bagaimana saudara lihat C. E. Bun ini? Kalau ada yang tidak sempurna, tolong kau ubah aku tak berani Saudara C. O. Jawab Hau Kong Chu Tapi Tiong Siu tipahkan orang sediakan perabot tulis Aku ajak saudara mendaki gunung ini justru untuk mohon kau menulis suatu apa untuk tambah kegemilangan dari wantai Goan Suwe Ketua ini Tiaw Chong jadi serba salah Ia ketahui baik penasarannya Wan Cong Hoan, yang terbinasa sebagai korban dari tipu musliat merenggangkan dan mengadu domba dari Kaisar Boan Tapi karena Goan Suwe itu dihukum mati Kaisar, apabila dia dikatakan penasaran, itu berarti menjelah Kaisar Hukuman untuk ini perbuatan adalah leher kutung Tapi Tiong Siu telah memohon, bagaimana itu dapat ditolak Dasar ia pintar, ia cuma berpikir sebentar, lantas ia angkat pit dan menulis Naga kuning belum sempat dihajar, bubok sudah mengandung penasaran Kerajaan Hon sedang menantikan kebangunan, atau bintangnya cukat telah guram padam Bagaimana menyedihkan dengan naga kuning, Uye Liong, diartikan bangsa tartar, Liao, sedang bubok ada gelaran suci untuk Gak Hui, dan dengan cukat dimaksud cukat liang Secara begini, Tiaw Chong bisa egos diri umpama C.E.Bung itu terjatuh ke dalam tangan Kaisar Chong Siu senang sekali dengan tulisan itu, yang huruf-hurufnya bagus, sedang dengan begitu, Wan Chong Hoan dibandingkan dengan Gak Hui dan cukat liang Ia lantas bacakan itu dan terangkan artinya pada semua hadirin, hingga mereka pun puas, semua mengaturkan terima kasih pada mahasiswa ini Dengan begitu, Tiaw Chong dan Pengkia tidak lagi dipandang sebagai orang luar Surat dan pujian saudara ini sempurna sekali, kata Tiong Siu kemudian Aku nanti perintah untuk ukir ini di atas batu di samping kudil ini, Tiaw Chong menjurah, untuk merendahkan diri Habis itu, semua orang duduk kembali, lalu seorang berdiri, untuk membacakan laporan Maka Tiaw Chong jadi ketahui, kebanyakan hadirin ada bekas sebawahan Wan Chong Hoan Setelah terbinasannya Goan Sue ini, mereka bubar mencar tapi Gunung Loh Yasan dijadikan tempat berkumpul, untuk hormati kepala perang itu Hal yang belum jelas bagi Hao Kong Chu adalah maksud terlebih dalam dari ini macam pertempuran Rupa-rupanya mereka masih kandung maksud apa-apa Setelah laporan itu, pembaca acara memanggil, Hu Chong Peng Cukokan dari Kitin Satu orang lantas berbangkit, tetapi melihat orang itu, Tiaw Chong dan Pengkia terkejut Orang itu ada si petani Si Chu, yang ajak ia masuk ke dalam ruang gubuknya, ke gua rahasia di dalam gunung Kiranya dia ada satu panglima ternama yang menentang bangsa Liao, pikir Piausu itu Masih berharga bagiku yang aku kalah di tangannya, Cukokan berdiri buat terus berkata Ilmu silat pemimpin muda kita selama satu tahun ini telah peroleh Kemajuan pesat dan surat pun ia mengenal tambah banyak Ilmu silatku, ilmu silatnya saudara-saudara Nie dan Lo, semua telah diwariskan kepadanya Maka itu sekarang aku hendak minta saudara-saudara pujikan lain guru untuk didik ia terlebih jauh Bagus jawab C.O.U.T. Yong Siu Tentang itu, sebentar kita damaikan pula Bagaimana urusan menyingkirkan orang jahat si Nie, si pembunuh harimau, berbangkit, menggantikan si Chu, yang telah berduduk pula Kata ia, si pengkhianat Siun telah dibinasakan Locam Chiang di Provinsi Chiap Kang dalam bulan yang lalu Dan pengkhianat duakulah yang bunuh pada sepuluh hari yang lalu ketika aku susul di Adityang An Kepala mereka berdua ada di sini, habis berkata, si Nie jumput satu kantong yang diletaki di lantai Ia buka itu, untuk keluarkan dua kepala orang Bagus, bagus banyak orang berseru, kemudian pun terdengar cacian dan kutukan terhadap dua pengkhianat itu Tiong Siu sambuti dua kepala orang itu, untuk diletaki di atas meja sembah yang, setelah mana, ia berlutut menjalankan kehormatan Tio Chong kenali dua kepala itu, ialah yang pengkia pergoki di dalam peti kayu Baru sekarang ia mengerti, itulah dua musuhnya Wan Tok Bu Setelah itu beberapa orang lain, dengan bergiliran, keluarkan masing-masing satu kepala orang Yang juga diletaki di atas meja sembah yang, hingga di situ semua ada belasan kepala tanpa tubuh Sesuatu dari orang-orang itu berikan laporannya seperti si Nie, dari situ jadi dapat diketahui Salah satu kepala adalah kepalanya satu Giesu yang Tio Chong dengar dari Ayahnya dulu pernah dakwa Wan Chong Hoan, yang dituduh bersekongkol hendak menjual negara, pantas sekarang dia dibinasakan Sekarang tinggallah satu musuh besar kita terhadap siapa kita belum mencari balas kata Tiong Siu setelah pelbagai laporan itu Raja Tartar dan Kaisar Chong Cheng masih bercokol atas tahtanya Bagaimana kita mesti menuntut balas? Coba saudara-saudara utarakan pikiranmu masing-masing, seorang ket berbangkit C.O. Siang Kong berkata ia dengan suaranya yang nyaring luar biasa Hingga Tio Chong dan pengkia jadi heran, sebab itulah suara tak dinyana dari surang ket sebagai dia Tio Chong Peng hendak bicara apa tanya Tiong Siu Silahkan menurut aku, berkata si Kate itu Tapi dia belum sempat meneruskannya ketika dari luar muncul satu orang Sikapnya tergesa-gesa, terus saja ia kata C.Yang Kun Li Chu sengada kirim utusan Mendengar ini, banyak orang perdengarkan suara tak nyata Tio Chong Peng, mari kita sambut dulu utusannya Li C.Yang Kun Tiong Siu mengajak Baik, jawab Cam Chiang itu, malah dialah yang mendahului bertindak keluar Sekalian hadirin berbangkit, untuk pergi keluar Pintu besar sudah lantas di pentang, dua orang, dengan obor-obor besar di tangan, berdiri di kiri dan kanan Kemudian tertampak tiga orang bertindak masuk Selama ia berada di siamsai, pengkia telah dengar nama besar dari Li Chu seng yang berani bunuh pembesar negeri dan berontak Maka sekarang ia ingin ketahui utusannya pemberontakan itu Dari tiga orang itu, yang jalan terdepan, ada seorang umur 40 lebih, romannya bengis, tetapi dendanannya seperti rakyat jelata saja, sebab rambutnya kusut, kakinya bersepatu rumput saja, tanpa kaos, dan bajunya, yang kapasitamnya molos keluar, tangan bajunya sudah pada pecah Itulah roman umum dari petani di siamsai Dari dua yang lain, yang satu berumur 30 lebih, kulitnya putih, romannya cakep, tak miripnya dia dengan petani, dan kawannya, yang berusia 20 lebih, bertubuh besar kekar, kulit mukanya rada hitam, tapi dia mirip dengan petani Sampai ditia, orang yang pertama masih mengucap apa-apa, di muka meja, ia berhenti untuk berdiri diam Adalah si muka putih, yang menggendol buntalan di belakangnya, keluarkan lilin dan hiu, untuk disulut dan dipasang, sesudah mana, bertiga mereka menjalankan kehormatan sambil berlutut dan manggut-manggut, atas mana si bocah pengangon kerbau turut tekuk kaki, untuk membalas hormat itu Setelah upacara ini, si rambut kusut kata dengan nyaring, Ciyangkun kami licu seng ketahui halnya Wan Tayu Ciyangkun telah labrak bangsa tartar di Liao Tong, dia telah membuat jasa besar, Ciyangkun kami sangat kagum, maka sayang kemudian Wan Ciyangkun telah dihukum mati oleh raja, hingga rakyat menjadi gusar dan berontak karenanya Kami, untuk dapat makan, sudah rampas rangsung negara, kami bunuh pembesar negeri, untuk ini, kami mohon perlindungan roh suci Wan Ciyangkun Mari kita menerjang ke Pakhia, buat bekuk raja dan menteri 55 Menteri Dorna, untuk bunuh mereka satu demi satu, supaja dengan demikian, bisa kita balas sakit hati Tai Goan Suwe serta semua rakyat semua hadirin ketarik mengetahui licu seng harga jenderal besar mereka, Tai Goan Suwe Mereka pun dapat kenyataan, walaupun suaranya kaku, utusan ini bicara dengan sungguh-sungguh Tiong Siu menjurah, untuk beri hormat pada utusan itu Terima kasih, terima kasih, kata ia, yang terus tanya si dan nama si utusan Aku adalah Lo It Hao, jawab si utusan Li Ciyangkun ketahui saudara-saudara hendak rayakan peringatannya Wan Tai Goan Suwe, ia telah utus kami datang kemari, kembali Tiong Siu mengaturkan kemudian ia perkenalkan dirinya Terima Kasih Saudara jadinya ada saudara muda dari Ciyangkun C.O.U. Tai Siu, kata si utusan Kami ketahui nama besar dari C.O.U. Chiangkun, kami semua kagumi dia Selagi Tiong Siu hendak pasang ngomong sama tetamunya ini, yang bermuka hitam si tetamu Kawannya yang telah awasi para hadirin, mendadakan berlompat ke pintu besar di muka mana segera ia berhenti, berdiri dengan membalik tubuh Semua orang heran, semua awasi tetamu ini Dengan tiba-tiba utusannya Li Cu Seng itu tunjuk dua orang usia pertengahan di antara para hadirin Terus ia tanya, kamu adalah orang-orang sebawahan C.O. Tai Kam, apa kamu hendak perbuat di sini? Kata-kata ini membuat kaget semua orang Kaisar Chong Cheng sudah binasakan Gui Tiong Hian dan keluarga Keh dan singkirkan kamratnya mereka ini Tetapi ia tetap curiga semua menteri besar, ia terus pakai orang-orang kebiri sebagai orang-orang kepercayaannya Maka juga, ia andalkan Taikam Coho Asan siapa telah pimpin semua pahlawan rahasia dari Kaisar Tugasnya melulu untuk selidiki berbagai menteri Inilah sebabnya kenapa semua hadirin heran Dua orang yang dituding itu, yang satu berumur kira-kira 40 tahun, mukanya berewokan kuning, dan yang kedua, rupanya putih tak berkumis, tubuhnya keit dampak Si keit dampak ini terkejut tapi segera ia tenang pula Kau maksudkan aku tanya dia sembari tertawa Ah, jangan main-main, hektometer, main-main sahut si muka hitam Aku tahu bagaimana kau kasak kusuk di rumah penginapan Lalu kamu menyelusuk masuk ke sancong ini Tentu, kemudian kamu akan beri laporan kepada Coho Taikam Hingga akhirnya, bala tentara akan dikirim untuk menyerbu ke sini Itulah buahnya kasak kusuk kamu itu mendengar itu Si berewokan kuning kunus goloknya Dia hendak segera menyerang tapi si muka putih cegah dia Si muka putih ini bersikap tenang Li Chu Seng hendak bereskan sahabat-sahabat dari sancong Siapapun ketahui ini kata dia Kau berniat merenggangkan kami Itulah tak mungkin terjadi suara ini halus tetapi tajam Itulah terang suaranya seorang kebiri Tetapi walaupun demikian, suara ini memberi pengaruh Hingga banyak hadirin mengawasi si penuduh itu Lo It Hau Dan Dan sebagai petani Akan tetapi dia adalah seorang peperangan ulung Dia cerdik, dia lantas bisa lihat orang curigai pihaknya Kau siapa, Tuan? Adakah sahabat dari sancong? Niatanya dengan tenang Ditanya demikian, orang muka putih itu terguguh Dia berdiam Tiong Siu lantas mendekati, untuk tanya Sahabat, adakah kau bekas sebawahan dari Wantai Goan Suhe? Kenapa mataku yang lamur tak kenali kau? Kau sebenarnya ada sebawahan dari Congpeng mana Dari kota mana si muka putih liat tak dapat berpura-pura pilon lebih lama Ia lirik kawannya, ia kedipi mata Lantas ia loncat ke pintu Perbuatannya ini segera disusul sahabatnya itu Malah dia ini segera membaco pada si muka hitam Penuduhnya Si muka putih mirip orang banci Tetapi gerakannya pesat sekali Dengan cepat telah keluarkan senjatanya Sepasang poan keampit Yang mirip pala tulis Dengan itu, ia pun serang si muka hitam Yang ia arah dadanya Senjata ini pun bisa dipakai menotok jalan darah Utusannya Licu Seng datang untuk hunjuk hormat Ia tidak siapkan senjata Menampak dia diserang Semua hadirin kaget dan berkhawatir Dua rupa senjata serang ia dengan berbareng Maka itu, beberapa orang lantas bersiap Untuk bantu padanya Akan tetapi segera ternyata Dia liahai Dengan kesebatan luar biasa Dengan tangan kirinya Utusan Licu Seng ini mendahului sambar lengannya Si berewokan kuning Tubuhnya cuma mendak sedikit Berbareng dengan itu Tangan kanannya Dengan dua jari Menyambar ke arah sepasang matanya Si penyerang dengan poan keampit Karena ia telah mendak sambil mengegos sedikit Ia tidak khawatir senjata musuh mengenai sasarannya Utusan ini diserang terlebih dahulu Akan tetapi karena kegesitannya Kedua tangannya dapat melayani kedua musuh Dua-dua musuh lantas mundur sambil tarik pulang tangan mereka Si berewokan sambil lebih dahulu Loloskan tangannya dari cekalan Semua hadirin berubah menjadi girang Melihat utusan itu demikian liahai Mereka yang hendak membantu pun urungkan niatnya masing-masing Semua lantas menonton saja Selagi pertempuran berjalan Dua mati matanya contai kam sibuk sendirinya Mereka insyaf Walaupun mereka mengepung berdua Sebenarnya mereka sendiri berada di dalam sarang harimau Mereka dengan sendirinya terancam bahaya Karena ini Mereka men mundur dengan pelahan-lahan Akan kemudian mendadakan merangsak Untuk mendesak Utusannya Li Chuseng berkelahi dengan hati-hati Tapi daripada mengelah diri Ia lebih banyak menyerang Tidak peduli ia bertangan kosong Dengan begini Ia pun bisa merintangi kedua musuh Yang berniat menghampirkan pintu Untuk loncat keluar Untuk lari Dalam sibuknya Si Muka Putih mainkan poan keantit secara hebat Ia ingin bisa totok jalan darah lawan Untuk dibikin rubuh Sedang si berewokan kuning mendesak Dengan ilmu goloknya bu Sengbun asal soal saya Satu kali ia mendak dengan tiba-tiba Tetapi goloknya membacok ke bawah Ini kalipun desakan ada sangat berbahaya Akan Tetapi Orang semua lihat Utusan itu tetap tenang saja Benar ia mundur Tapi dengan teratur Pertempuran berlanjut Sebab pihak Cotai Kam ingin bisa angkat kaki Mereka coba merangsak terus Tapi mendadakan Si berewokan kuning terdengar menjerit Menjerit kesakitan Goloknya terpental di antara hadirin Melihat demikian Cuan Kok Maju Akan tanggapi gegaman itu Berbareng sama terlemparnya golok Utusan Lichu Sengkirim tendangan terhadap lawannya Yang berewokan kuning itu Tidak ampun lagi Lawan itu terjungkal rubuh Tapi utusan itu tidak berhenti sampai di situ Baru kaki kiri turun atau kaki kanannya menggantikan melayang Akan tendang juga lawannya yang kedua Si Muka Putih Lawan yang kedua ini lihai Ia bisa loloskan diri dari ancaman kaki itu Di lain pihak Ia terus maju Akan balas menyerang Lagi-lagi ia menotok ke dada musuh Sepasang Poan Koampit Sengaja dimajukan silih ganti Utusannya Lichu Sengkirim berlaku gesit Ketika Poan Koampit yang pertama Tangan kiri Hampir mengenai dadanya Dengan tiba-tiba ia miringkan tubuh Dan tangannya dipakai menyambar ujung senjata musuh itu Begitu ia dapat mencetal Begitu ia membetot dengan dikageti Hingga dalam sekejap saja Ia telah rampas senjata itu Poan Koampit tangan kanan Yang dipakai menyusul Telah menyusul dengan tak dapat dibatalkan lagi Segera senjata ini diketok lawannya Yang gunakan Poan Koampit kirinya itu Maka kedua senjata beradu keras Nyaring suaranya Munkrat lelatu apinya Selaka untuk si muka putih Selagi tangannya sesemutan dan sakit Karena bentrokan yang hebat itu Ia juga tak dapat Cekal lebih jauh sisa senjatanya itu Yang terlepas dan terpental Si muka hitam lantas saja tertawa pandang Sembari tertawa Tangan kanannya menyambar dada musuh Untuk segera diangkat Lalu menyusul tangan kirinya Menyambar celana musuh itu Sesudah mana Kedua tangannya yang masing-masing Masih mencekal Dipentang dengan keras Hingga belum orang tahu apa-apa Terdengarlah suara memberbek Yang nyaring Ternyata celana si muka putih Kena terbeset pecah Dan tertarik hingga copot Hingga orangnya Cota ikam itu menjadi telanjang Sebatas pinggang ke bawah Hingga di lain pihak Semua hadirin mengawasi dengan melongo Si muka hitam bicara Kau ada orang kebiri atau bukan Biarlah orang banyak persaksikan Berkata dia Baru sekarang semua orang Seperti tersadar Memang benar Si muka putih adalah Seorang kebiri Hingga Saking lucu Semua orang tertawa lebar Semua bertindak mendekati Mengurung Taikam itu Muka siapa pucat Bahna jengah Di lain pihak lagi Semua orang kagumi Utusannya licu seng itu Untuk kegagahannya Sementara itu Dua-dua matematanya Cota ikam telah ditelikung Untuk apa Cota ikam kirim kamu kemari Tiong siu segera memeriksa Kamu ada punya berapa kawan Kira bagaimana kamu bisa Nyelundup masuk ke sini Dua orang itu bungkam Melihat orang membandel Tiong siu ke dipiloh Camciang Siapa sudah lantas datang mendekati Dengan goloknya Ia bacok bergantian Dua matemat itu Hingga kepala mereka kutung Sesudah mana Kedua kepala diletaki Di atas meja sembah yang Jikalau tidak ada Semui Tentu sekali kami bakal Alami bencana Kata Tiong siu Kemudian kepada Utusannya licu seng bertiga Ia memberi hormat seraya Terus mengucap terima kasih Tapi ini pun terjadi Karena kebetulan saja Berkata Lloyd H.O.U Selama di tengah jalan Kami lihat dua orang ini Yang sikapnya mencurigai Yang gerak-gerakannya gesip Karena itu Selagi mondok Kami intai mereka Kesudahannya kami ketahui Siapa adanya mereka Mereka rupanya tak sangka Ada orang yang intai mereka Hingga mereka kasak kusuk Dengan leluasa Sampai di situ Tiong siu tanya Dua kawannya orang siu Orang yang beroman cakap itu Mengaku si tian Dan kawannya yang mukanya hitam Si cuwi Cuan kok kagumi utusan yang gagah itu Sampai ia jabat orang punya tangan Dan puji padanya Kemudian Lloyd H.O.U bersama-sama C.O.U Tiong siu Dan beberapa orang lagi Pergi ke belakang Ke kamar rahasia Untuk bicara Utusan ini sampaikan amanatnya L.C.O. Seng Yang suka bekerja sama-sama Untuk gulingkan pemerintah Atas usul perserikatan itu Pihak C.O.U Tiong siu ragu-ragu Maka kemudian Tiong siu bilang Menurut aku Baiklah kita orang Bekerja sama-sama C.O.T.I.K.M. sudah ketahui Gerakan kita Kita harus perbesar jumlah kita Dimana tujuannya L.C. yang kun ada sama Dengan cita-cita kami Kita bisa bekerja sama-sama Untuk pelawan pemerintah Dengan berbareng Kita sendiri Bisa balaskan Sakit hatinya Wantai Goanswe Apa yang aku buat Khuatir adalah C.O.T.I.K.M. nanti Mendahului Menyerang kita Pikiran ini dapat Kesetujuan Maka putusan Segera diambil Selagi di dalam Orang rundingkan Ker-ker untuk Bekerja sama-sama Di luar Su An Kok Bersama si N.I.E. Yang bernama H.O.O. Tarik tangannya Si anak muda Muka hitam si Cui Yang bernama Ciusan Untuk diajak Ketempat yang sepi Cui To Ako Kata Angkok Walaupun kita baru Pernah bertemu Hari ini Hari pertama Aku percaya Kita sudah Seperti sahabat Kekal Maka itu Harap kau Tidak pandang Kita sebagai Orang luar Cui To Ako Dulu kamu Telah hajar Bangsa Tartar Kamu telah Lindungi Rakyat negeri Berkata Ciusan Perbuatan itu Ada perbuatan Yang memikin Aku kagum Sekarang aku Bisa bertemu Sama sahabat-sahabat Dari Sancong Aku girang Bukan main Aku ingin Berlaku lancang Aku ingin Ketahui Guru To Ako Itu siapa Adanya Tanya N.I.E. H.O.O.O. Ditanya Tentang gurunya Matanya Ciusan Mendadakan Menjadi merah Guruku itu Ada hit Seng Lui Tio Pek Ya Sudah banyak Tau Nia Menutup Mata Ia jawab Cuan Kok Dan Nia H.O.O.O. Saling mengawasi Terang mereka Heran Nia H.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Kau It Seng Lui Tio Chiam Pue, namanya yang besar kita kagumi, akan tetapi, Cui To Ako, harap kau tidak gusar, sekalipun. Tio Chiam Pue berkepandaian tinggi, ia nampaknya masih beda jauh dengan kau, Cui Chiusan berdiam, ia tidak menyahuti. Memang benar, hijau asalnya dari biru, An Kok turut bicara, memang sering terjadi, murid suka melebihkan gurunya, akan tetapi barusan. Melihat caranya To Ako kalahkan kedua matematanya Chow Taikam, pasti To Ako ada punya kepandaian lain, Ciusan bersangsi, tapi kemudian ia menyahuti juga. Jiwi ada kedua sahabat baik, tidak selayaknya aku sembunyikan apa-apa terhadapmu, demikian katanya. Memang, setelah suhu menutup mata, aku telah ketemu jodoh lain, seorang aneh. Dia ini merasa kasihan melihat aku, dia ajarkan aku beberapa rupa ilmu pukulan yang menjadi kebiasaannya, tetapi ia telah suruh aku bersumpah untuk tidak sebutkan nama atau gelarannya. Maka itu, Jiwi To Ako, harap kau maafkan aku, kedua orang si Cun dan Nye itu lihat orang bicara sungguh-sungguh. Jangan omong tentang maaf, To Ako, berkata Ankok. Kalau aku sampai menanyakan jelas kepadamu, itu disebabkan ada satu urusan yang penting, apakah itu, Jiwi To Ako tanya. Segala apa yang aku sanggup kerjakan, aku tentu suka lakukan untuk kamu. Di antara orang sendiri harap Jiwi To Ako tidak sungkan-sungkan, Ankok manggut. Harap tunggu sebentar, Cui To Ako, kita hendak cari dua orang untuk bicara sebentar, kata ia. Ciusan lihat orang berlaku sesungguhnya, ia manggut. Ankok lantas pergi, bersama-sama si Nye. Mereka cari si Eng dan si Lo, yang diajak ke samping. Ada apa si Eng tanya? Aku mau bicara perihal utusan si Cui itu, jawab Ankok. Tak satu dari kita sanggup lawan bulge-nya, sedang menurut caranya ia bicara, dia ada seorang jujur, melainkan mengenai gurunya, dia ragu-ragu bicara terus terang, Nyeha OO timpalkan. Cuk Ankok lantas tuturkan hal pembicaraan mereka sama si Cui itu. Ia pun kasih tahu ia dan maksudnya si Nye. Si Eng, ketika pembuatan tembok kota di Lengwan, itu adalah buah rencananya, pada itu, dia keluarkan tenaga tidak sedikit. Sedang si Lo, yang bernama Taikan, ada satu tukang tembok meriam jempolan, selama peperangan di Lengwan, dialah yang sulut meriam besar Ang Iaitol Apau, hingga bukan sedikit tentara bohan yang terbinasa. Karena jasanya, ia telah diangkat jadi Cham Chiang, Letnan Kolonel. Tak ada halangannya kita omong terus terang dengannya, kata Eng Xiong kemudian. Setelah kita minta, kita lihat bagaimana sikapnya, aku pikir baik kita tanya dulu pikirannya C.O. Siang Kong, Chuang Kong mengusulkan. Usul ini dapat persetujuan, maka mereka lantas pergi ke belakang di mana C.O. U. Tiong Siu sedang bicara dengan asik sekali sama Lo It Hao. Ketua itu dipanggil sebentar, untuk diajak berdamai. Eng Xiong, berkata si Siang Kong, urusan ini mengenai kepentingan seumur hidup dari Cuan Muda kita, sebelum kita ambil putusan, baiklah kau tanyakan dulu pikiran si orang si Cui itu, Eng Xiong setuju, maka ia lantas ajak Cuan Kok, Nih H.O.O. dan Lo It Taikan pergi pada Cui San Cui itu aku, kami ada punya satu urusan untuk mana kami harap benar bantuanmu, berkata Eng Xiong. Maka itu, Cui San lihat orang ragu-ragu, ia jadi tidak sabar. Aku ada seorang kasar, jikalau ada apa-apa, tetahkanlah aku, kata ia. Asal apa yang aku bisa, tidak nanti aku tidak menurut, saudara Cui jujur, baiklah, kita juga hendak bicara terus terang, kata Eng Xiong. Ketika Wantai Goan Sweet Raniaya, ia ada meninggalkan satu putra, waktu itu, Seng Putra baru berumur tujuh tahun. Untuk tolongi putra itu, kita telah lakukan perampasan, karena mana, tiga kali kami lakukan pertempuran, hingga dua saudara kami terbinasa. Syukur untuk kami, kami berhasil menolongi putra itu, Cui San tidak bilang suatu apa, ia cuma perdengarkan suara tak nyata. Putra itu, yang menjadi tuan muda kita, bernama Wan Sin Cie, kata Eng Xiong terangkan lebih jauh. Kami berempat adalah yang didik ia dalam ilmu surat dan ilmu silat. Dia ada berotak sangat terang, bahannya baik sekali, apa yang diajari di Alantas Bisa, baru dua tahun, hampir habis semua kebisaan kami diturunkan kepadanya. Dia masih sangat muda, ada beberapa rupa pelajaran yang ia masih belum menginsyafinya, maka itu kami pikir, apabila ia tetap berada di bawah pimpinan kami, sukar untuk dia peroleh kemajuan terlebih jauh. Mendengar sampai di situ Cui San segera mengerti maksud orang. Jadi saudara ingin aku yang teruskan mendidik dia ia tegasi. Cui An Kok Manggut, tadi kami saksikan to aku layani itu dua metu-metu dorna, kami dapat kenyataan to aku ada sepuluh kali lebih pandai daripada kami, berkata dia, maka jikalau to aku sudi terima dia sebagai murid, untuk didik padanya, kami percaya rohnya Wanta Iswe di dunia baka pasti akan sangat berterima kasih kepadamu, lantas saja empat saudara itu menjurah kepada sahabat baru ini. Dengan cepat-cepat, Cui Ciu San membalas hormat. Segera ia berdiam. Saudara-saudara sangat menghargai aku, turut pantas, tak dapat aku menampiknya, kata ia kemudian. Hanya sayang sekarang ini aku mesti berdiam di dalam tangsinya Li Chiang Kun, siang dan malam, tidak ada ketentuannya waktu, saban-saban aku mesti keluar untuk lakukan tugas, malah satu waktu, kami mesti bertempur dengan tentara negeri, hingga tak dapat dipastikan, berapa hari lagi ada umurku. Maka itu, jikalauan Kong Ciu mesti tinggal bersamaku di dalam tangsi, aku sangat khawatir kegagalannya, tidak ada tempo senggang untuk aku mendidik dia, di lain pihak, keselamatannya berada dalam ancaman bencana, alasan itu ada beralasan, mendengar itu, Eng Siong berempat jadi putus asa. Ciusan liat orang berputus asa. Ada satu orang bugei siapa dapat menangkan aku berlipat-lipat, kata dia kemudian, jikalau dia suka terima Wan Kong Ciu, sungguh itu ada keberuntungan besar bagi Kong Ciu itu, tapi mendadakan ia goyang-goyang kepala, lalu ia ngoceh seorang diri, tidak, tidak, inilah tak bisa menjadi, Eng Siong beramai heran. Siapa orang itu tanya dia begitu pun Ciu An Kok. Itulah si orang aneh yang aku sebutkan tadi, jawab Ciusan kepandainya tidak ada batasnya. Dia ajari aku baru enam bulan, aku telah punyakan kebisaanku seperti sekarang ini, toh itu baru kulitnya saja, siapa sebenarnya orang aneh itu tegaskan Eng Kok, yang girang tak kepalang. Dia ada seorang yang tabiatnya aneh, terangkan Ciusan dia telah ajarkan ilmu silat padaku, tetapi dia larang aku panggil guru kepadanya, dan dia pun larang aku beritahukan namanya kepada lain orang, maka itu, aku khawatir taklah bisa berhasil apabila Wan Kong Ciu disuruh pergi belajar padanya, di mana tinggalnya orang aneh itu nih, dia juga tidak punya tempat kediaman yang pasti. Dia biasa pergi ke segala tempat, setiap kali dia pergi, dia tidak mau beritahukan ke mana perginya, Eng Sung berempat kewalahan, tapi si Eng ini terus panggil Wan Sin Ciei untuk bocah ini diperkenalkan kepada utusannya Li Ciu Sang itu. Cui Ciu Sang senang melihat ini anak, yang romannya cakap, yang tubuhnya sehat sekali, kapan dia tanyakan pelajarannya Sin Ciei, Sin Ciei menyahuti dengan rapi. Eh, En Cek Cui, tiba-tiba bocah ini tanya, ketika tadi En Cek rubuhkan kedua matemata, ilmu pukulan apakah yang En Cek gunai Ciusan tertawa? Itu ada pukulan Hok Hao Uciang, hari mau mendekam, salah satu pecahan dari Sacaplak Lukim Nahoat, demikian cepat gerakan En Cek, sampai aku tak melihat tegas bocah itu kata. Apakah kau ingin pelajarkan itu? tanya Ciusan Sin Ciei sangat cerdik. Ja, En Cek Cui, ajarkanlah aku ia lantas minta. Ciusan menoleh pada Eng Siong. Padahal Li Ciyang kun aku telah bicara akan berdiam di sini beberapa hari, biar aku gunai ketika aku akan ajarkan ini anak, ia bilang. Tentu sekali, Eng Siong Yirang, sedang Sin Ciei sudah lantas mengaturkan terima kasih. Pada waktu itu, Lo It Hao dan C.O.U. Tiong Siu telah mencapai permufakatan untuk perserikatan, maka juga di hari kedua, di hadapan Patung Wan Chong Hoan, kedua pihak resmikan itu dengan angkat sumpah, untuk mati dan hidup bersama. Pun pagi-pagi, Tiong Siu telah kasih selamat jalan pada Tiao Chong dan Pengkiai bertiga, selagi berpisahan, ia bilang pada mereka berdua, kita telah bertemu secara kebetulan, inilah jodoh. Tentang kami di sini, asal ada yang bocor, kesudahannya dua saudara harus ketahui sendiri, tak dapat aku jelaskan lagi. Itulah pasti, kami sudah mengerti, sahut Tiao Chong berdua. Tiong Siu bekali 50 tel terak dan perintah dua orang antar mereka ini turun gunung. Sejak itu, sesampainya mereka di rumah masing-masing, selagi Tiao Chong rajain belajar surat dengan tak suka pesiar lagi, hingga kemudian ia jadi terpelajar tinggi. Yopeng Kiei tutup Tiao Kioknya, akan hidup menyendiri, sebab ia insyaf, kepandai yang tak ada ujung pangkalnya, orang pandai ada yang lebih pandai, maka ia anggap lebih baik ia bertani, bercocok tanam saja. Lo It Hau pulang berdua saja sama kawannya, si orang Sipian. Dengan pertemuan telah sampai di akhirnya, kaum Sanchong pun bubaran, akan masing-masing pulang, tetapi di antaranya, ada yang kemudian pergi hubungi diri pada Li Cu Seng. C.O.U. Tiong Siu bersama Cu An Kok, Nye Ho dan Eng Siong beramai masih terus berdiam di atas gunung. Mereka masih mesti uruswan Sin Ciei. Sebaliknya, Sin Ciei sendiri seperti tak perdulikan hal ihwalnya sendiri saking kegirangan lantaran janjinya Cu Ciu San akan ajarkan dia ilmu silat Lok H.O. U Chiang. Malam itu Sin Ciei tak dapat tidur nyenyak, sedang di hari besoknya, dia sibuk sendiri, karena belum sempat orang perhatikan dia. Habis rapat, orang semua sibuk menjelesaikan ini dan itu, akan antar mereka yang berangkat pulang. Mereka ini pun pada pamitan dari pemimpin muda ini. Adalah setelah sore, baru Tiong Siu perintah siapkan sebuah meja serta satu kursinya, begitu pun lilin dan hiu. Cui Ciu San diminta duduk di kursi itu, untuk terima hormatnya Sin Ciei. Di situ hendak diadakan upacara sederhana pengangkatan guru atau penerimaan murid. Saudarawan kecil ini, sekali aku lihat, aku lantas suka padanya, kata Ciu San dia suka Lok H.O. U Chiang, aku nanti pakai tempoku beberapa hari untuk ajarkan dia sekedarnya. Tentu saja, tempoh hanya beberapa hari, tidak cukup, hingga harus disangsikan ia bisa gunakan itu atau tidak apabila ia sudah bisa melatihnya sendiri. Semua-semua ada bergantung dengan bakat, kerajinan, dan keuletannya. Biarlah kita menjadi sahabat-sahabat saja, bukannya guru dan murid, suatu hal yang tak dapat dibicarakan, asal dia diajari, walaupun cuma satu-dua gemrak, dia sudah berarti murid dan saudara adalah guru, Eng Siong bilang. Harap Cui To Ako tidak terlalu merendah, tapi putusannya Ciu San tak dapat diubah, hingga akhirnya orang mengalah. Sama-sama ahli silat, Eng Siong semua ketahui baik aturan orang memberi pelajaran, apapula mengenai Ciu San dan Shin Chi Yee, guru dan murid istimewa. Tentu sekali, orang luar tak dapat tonton mereka. Maka itu, semua lantas undurkan diri. Ciu San tunggu sampai semua orang sudah pergi, ia duduk di kursi yang disediakan tadi, untuk bicara sama ahli warisnya, mendiang Wan Chong Hoan. Shin Chi Yee, katanya dengan sungguh-sungguh. Ini ilmu silat Lok HOU Chi yang aku peroleh dari seorang berilmu yang telah berusia lanjut, aku sendiri masih belum meyakinkannya sampai sempurna, akan tetapi, apabila dipakai melayani lawan yang umum, sudah cukup. Ketika aku diwariskan ilmu pukulan ini, orang berilmu itu, wajibkan aku angkat sumpah, ialah tak boleh aku gunakan untuk menghina orang baik-baik atau mencelakai tanpa alasan. Shin Chi Yee ada sangat cerdik, segera ia mengerti maksud gurunya ini, lantas ia bertekuk lutut seraya katanya, murid Wan Shin Chi Yee, apabila telah berhasil mempelajari Ho Ho Chi yang, tak akan gunakan itu untuk menghina orang baik-baik dan mencelakai tanpa alasan, baru ia meneruskan, biarlah Su Ho nanti pukul mati padaku mendengar sumpah itu, Chi Wushan tertawa. Bagus berkata dia, yang tubuhnya mencelak dengan mendadakan. Shin Chi Yee angkat kepala dengan heran, karena Sang Guru lenyap dari hadapannya, kapan ia menoleh, guru itu kembali telah berada di belakangnya dan pundaknya lantas ditepuk. Kau tangkap aku menganjurkan guru ini. Shin Chi Yee telah peroleh ajaran dari Chu Angkok dan Nihao, kecuali dasarnya baik, dia pun cerdik, maka atas anjuran gurunya ini, ia tidak lantas memutar diri, hanya ia mendak dulu, sembari berbuat demikian, tangan kirinya digeraki, tangan kanannya menyusul, ia pun sembari dengari anginnya gerakan tubuh Sang Guru, lalu dengan tiba-tiba, ia menyambar ke arah kaki. Inilah Kero yang tidak bercelah terdengar Sang Guru, kaki siapa tapinya tidak kena disambar. Di lain pihak, pundaknya si murid kembali kena ditepuk. Murid ini memutar tubuh dengan sia-sia, ia tak lihat gurunya itu. Kembali Sin Chieh perlihatkan kecerdikannya, ia ingat baik-baik, ajarannya Nihao. Ia tidak membalik tubuh, ia tidak menyambar lagi, hanya ia jalan setindak demi setindak ke arah tembok, begitu lekas sudah sampai, mendadakan ia putar tubuhnya sereja berseru, encek Cui, aku dapat lihat padamu dengan sebenarnya, diakui kera demikian, Ciu San tak lagi bisa singkirkan diri. Bagus, bagus kata Ciu San sambil tertawa. Kau cerdik, kau ada punya bakat, kau pasti bakal bisa jakinkan hok hao uci yang lantas saja guru istimewa ini mulai berikan pelajarannya, sejurus dengan sejurus, sampai di akhirnya, yang semua terdiri dari 108 gerakan, dan saban gerakan mempunyai lagi tiga perubahan, untuk mengelakkan diri dan menyerang saling ganti, hingga semuanya jadi jumlah 324 jurus. Sin Cie gunakan otaknya, ketika ia baru diajari tiga kali, ia sudah lantas ingat semua, dengan pelahan-lahan, ia bisa jalankan hok hao uci yang itu, maka di lain saat, Seng Guru mulai pecahkan artinya, keperluannya sesuatu jurus. Sin Cie ingat dengan baik semuanya itu, ia terus berlatih dengan sungguh-sungguh. Ia ketarik hati, gurunya pun suka terhadapnya, yang demikian rajin dan ulet, guru ini tungkuli terus padanya, hingga malam pertama itu mereka berlatih terus sampai jauh malam, baru berhenti. Besoknya pagi-pagi, Ciusan pergi keluar, untuk cari hawa fajar yang segar. Betapa keheranannya, ia dapatkan Sin Cie asik berlatih seorang diri di tanah lapangan, dan untuk kekagumannya, murid itu bisa jalankan semua jurus dengan baik. Ia jadi sangat girang. Dengan diam-diam, ia mendekati murid itu. Akan akhirnya lompat melesat, untuk dupak bebokong orang. Sin Cie sedang madap ke lain jurusan, ia tidak lihat gurunya, akan tetapi ia dengar angin menyambar, segera ia egos tubuh ke samping, sembari berbalik, ia ulur tangan kanannya, untuk sambar kaki yang menendang ia, tapi kapan ia kenali gurunya, ia tarik pulang tangannya. Encek Cui ia berseru. Ciusan tertawa. Jangan berhenti, hayo menyerang terus kata guru ini, sambil dia menyerang muka orang. Sin Cie kelipkan kepalanya, kakinya dimajukan satu tindak, sedikit ke samping, dari situ ia kirim kepalanya, yang kecil kepada pinggangnya sang guru. Inilah pukulan ke-89, dari hok hao uciang, yang dinamakan cim jip hao hiat, atau masuk jauh dalam guha harimau. Bagus, begini memang maunya Ciusan memuji, sambil ia berkelit. Kemudian, kembali ia serang murid itu. Sin Cie layani guru itu, sampai setian lama. Beberapa kali ia berbuat keliru, Seng Guru lantas ajarkan, untuk dibenarkan, hingga ia jadi sangat gembira. Terus-terusan ia layani gurunya, hingga habislah semua 324 jurus. Malah itu diulangi dan diulangi. Bocah ini girang bagaikan ia peroleh azimat atau mustika, ia dapat kenyataan, hok hao uciang menggenggam banyak rupa rahasia pukulan. Mari beristirahat, kata Ciusan, sesudah lihat muridnya mandi keringat. Tapi sambil berduduk, ia pun berikan pelbagai penjelasan. Kemudian, habis mengasoh, latihan diulangi. Guru dan murid ini berhenti untuk bersantak pagi, sekian lama habis itu, mereka berlatih pula. Hingga itu hari, dari pagi sampai jauh malam, mereka cuma berhenti untuk berdahar dan beristirahat saja. Sin Cie lanjut di care belajarnya ini terus menerus sampai 7 hari, selama itu, Seng Guru juga terus layani dia, kemudian di malam ke-8, baru Ciosan kata pada muridnya, aku telah ajarkan semua kepada kau, bagaimana nanti jadinya, segala itu terserah kepada peryakinanmu sendiri. Di waktu menghadapi lawan, orang mengandalkan tujuh bagian pada latihannya, tiga bagian pada kecerdasannya, apabila orang andalkan melulu latihan, kemenangan sukar didapat, Sin Cie terima baik pesanan berarti ini. Besok aku hendak kembali kepada Li Chiang Kun, Ciosan terangkan kemudian. Maka itu di belakang hari, kau mesti berlatih sendiri saja, merah matanya Sin Cie mendengar perkataan guru itu, air matanya berlinang. Benar mereka berkumpul baru beberapa hari, tapi ia telah sangat sukai guru itu, yang manis budi, yang mengajar ia dengan sungguh-sungguh. Ciosan ada seorang peperangan ulung, tapi melihat sikapnya murid ini, ia terharu, maka ia lantas usap-usap kepala orang. Jarang aku menemui orang berbakat dan cerdik sebagai kau, kata guru ini, maka sayang sekali kita berdua tidak berjodoh untuk berkumpul lama-lama, bagaimana kalau aku ikut pergi pada Li Chiang Kun, Encek Cui Sin Cie tanya. Kau masih begini kecil, mana bisa sahut sang guru? Sin Cie hendak jawab guru itu atau mendadakan mereka dengar suara binatang buas di luar rumah. Binatang apa itu tanya si bocah. Itu bukan suaranya harimau atau serigala, itulah suara harimau tutul, Ciosan terangkan. Mendadakan, ia tambahkan, mari kita tangkap binatang liar itu. Ada perlunya, perlu apa itu, suhu tanya Sin Cie, yang merasa heran. Ciosan tidak menjawab, dia melainkan tertawa, segera ia bertindak keluar. Murid ini terpaksa lantas menyusul. Encek Cui, senjata apa kau pakai untuk kelawan macan tutul itu? Ia tanya kapan ia ingat gurunya tidak bekal senjata. Ciosan tidak menyahuti, dia cuma bersenjum. Ia juga tidak ambil pintu depan, hanya bertindak ke samping, di luar kamarnya Coutiong Siu, ia memanggil, Cuto Aku. Nye To Aku dua orang yang dipanggil itu berada di dalam kamar, mereka lantas buka pintu. Tolong To Aku bantu aku, kata Ciosan sambil tertawa, di luar ada seekor macan tutul, harap To Aku beramai usir dia masuk ke dalam rumah, aku membutuhkan dia, baik, baik, jawab Nye Ho, si tukang memburu harimau. Malah dia segera sambar cagaknya, untuk mendahului keluar. Nye To Aku, jangan lukai binatang itu Ciosan pesan. Nye Ho tidak menyahuti, ia keluar terus. Ciosan menyusul bersama-sama Cuan Kok dan Lot Taikan. Sin Cie bekal tumbak pendek, ia hendak turut. Sin Cie, jangan kau ikut, tunggu di sini saja gurunya mencegah. Bocah ini terpaksa menurut, maka itu, ia berdiam bersama Tiong Siu dan Eng Siong. Mereka mengawasi dari jendela. Ciosan bertiga membawa obor, masing-masing berdiam di tiga penjuru. Nye Ho sendirian saja, di tepi gunung, lagi tempur seng binatang liar, tapi ia taat kepada pesannya si Cui, ia tidak mau lukai binatang itu, ia cuma menyerang mengancam sambil bela diri. Begitu lekas lihat api obor, macan tutul itu kaget, berniat melarikan diri, tetapi ketika dia mundur untuk kelari, Ciu An Kok bertiga pegat dia di tiga jurusan, hingga dia jadi makin bingung. Di antara tiga orang itu, Ciu San tidak pegang senjata, dia lantas terjanggulunya Sin Cie ini. Ciu San tidak takut, ia tidak kaget mendengar gerungan, ketika ia ditubruk, ia ego stubuh sambil menyerang kepalanya binatang itu, atas mana si macan tutul rubuh bergulingan, saking kerasnya pukulan. Tapi dia lekas bangun pula, untuk terus lari, ke arah selatan, yang tak ada yang jaga. Ini ada jalanan untuk masuk ke dalam rumah, itulah pintu muka. Dia cerdik, dia urung memasuki pintu itu. Tapi ia telah dikurung dari segala penjuru, cahaya api bikin dia bingung. Ciu San maju dengan berani, selagi berada di belakangnya si macan tutul, ia lompat untuk menendang, hingga saking kaget dan kesakitan, binatang itu loncat ke depan. Maka sekali ini, mau atau tidak, ia masuk juga ke dalam rumah. Eng Syong di dalam rumah sudah siap, ia telah tutup semua pintu kecuali pintu barat, maka ke situ, macan itu lari. Binatang ini menyingkir tanpa pilih jalanan lagi. Begitulah dia memasuki pendopo barat, sesudah mana, lo taikan kuncikan dia pintu. Setelah berkumpul, semua orang, yang bergembira, awasi Ciu San mereka masih belum tahu maksud utusan dari licu seng itu. Ciu San tertawa, ia kata pada muridnya, Sin Cie, pergi masuk ke dalam, kau hajar macan tutul itru ia menitah. Semua orang tercengang. Aku khawatir ini tak sempurna, kata Tiong Siu, yang berkhawatir. Aku nanti mengawasi dari samping, tidak ada bahayanya, Ciu San bilang, sikapnya tenang. Baik jawab Sin Cie, yang terus bertindak ke pintu, sambil bawa tumbaknya. Bocah itu tercengang, tapi segera ia mengerti, gurunya rupanya ingin dia gunai Hok Hao Uciang. Tentu saja ia bersangsi. Kau takut Seng Guru tanya. Sin Cie tidak menjawab, hanya ia cabut palangan pintu, terus ia buka daun pintu, akan nyeplos ke dalam. Segera juga terdengar suara mengeram, lalu satu bajangan berlompat nubruk. Sin Cie berkelit ke samping, sebelah tangannya dipakai menyerang, mengenai kuping si macan tutul, tetapi ia bertenaga kecil, binatang itu seperti tidak merasai sakit, tapi dia membalik tubuh, untuk menerjang pula. Dengan gesit Sin Cie lompat, ke belakang macan itu, akan betot ekornya. Sementara itu, Cui Ciu San juga sudah nyeplos masuk, ia terus berdiri di pinggiran sereja pasang mata. Sin Cie tendang macan itu, atas mana, binatang ini tarik ekornya, hingga si bocah mesti lepaskan cekalannya. Setelah memutar tubuh, harimau itu menubruk pula. Dengan berkelit sambil mendekam, Sin Cie selamatkan diri, karena ia berada di samping, kembali ia kirim kepalanya, hanya seperti tadi, binatang buas itu tidak bergeming karenanya. Itu waktu Coutiong Siu beramai turut menonton, biar bagaimana, mereka khawatirkan itu pemimpin cilik, yang masih terlalu muda usianya. Mereka bantu menjaga, di antaranya ada yang terus pegangi obor, sedang An Kok dan Ye Hao siapkan senjata rahasia mereka. Segera juga mereka menyaksikan dengan kekaguman, melihat bagaimana bocah Si Wan itu bergerak gesit sekali. Mulanya tertampak Sin Cie masih ragu-ragu atau sedikit juri, tetapi setelah pertarungan ganjil ini berjalan sekian lama, hatinya jadi mantap. Nyata ia bisa gunai dengan sempurna Hok Hao Uciang, itu ilmu pukulan menakluki harimau. Ia pun insaf, percuma ia menkelit, sia-sia saja ia mengajar dengan kepalanya, macan itu ada terlalu tangkas untuk dia, maka di akhirnya, ia pakai akal. Ialah saban-saban ia loncat ke belakang macan tutul itu, ia membetot, habis itu ia jambak bulunya, untuk dibetot-copot. Dicabuti bulunya, yang mana sering kejadiannya, lama-lama macan tutul itu berasa juga sakit, maka saban-saban dia menderung, berbareng dia pun jadi semakin gusar, tubrukan-tubrukannya jadi semakin sengit dan hebat. Tapi, tetap saja, tidak pernah dia mampu terkam itu bocah, yang tubuhnya sangat gesit dan licin. Maka di akhirnya, dari kewalahan, dia mulai ceri juga, hingga dia lalu tukar siasat, dari saban-saban menerkam, dia main mundur, dia pentang mulutnya akan mengancam dengan giginya yang besar dan tayam. Sin Ciei cerdik, ia ganggu macan itu, sampai dia saban-saban diterkam pula, saban diterkam, dia loncat ke samping, atau ke belakang, selalu dia cabut bulunya. C.O.U. Tiong Siu beramai, dari berkhawatir, jadi tertawa melihat lagak lagunya bocah ini, kelincahan siapa mereka sangat kagumi. Biar bagaimana, macan tutul itu tidak dapat dirubuhkan cuma karena bulunya dicabuti, pun sia-sia saja pukulan kepalan dan tendangannya Sin Ciei, dari itu, juga ini bocah lalu menukar siasat. Sekonyong-konyong Sin Ciei mendekam, ia loncat ke depan macan tutul itu. Gerakan ini membuat heran itu binatang buas, yang jadi melengat, tapi meski demikian, dia lantas singat untuk lompat menerekam. Gerakannya ada sangat gesit, sedang itu waktu, Sin Ciei sampai di depan binatang itu, hingga ia jadi berada di bawah perutnya si Raja Hutan. Nihau terkejut, tidak ayau lagi, ia menyerang dengan sepasang piau. Macan itu tidak kena terserang senjata rahasia itu, kaki depannya dapat menyampoknya hingga jatuh. Berbareng itu, Sin Ciei lenyap dari kolong harimau, sebaliknya tubuhnya nempel sama perutnya binatang itu. Entah bagaimana, kedua kakinya telah menyangkul keras. Keberbokong macan tutul, kepalanya sendiri menyundul janggutnya, hingga ia tidak bisa digigit binatang itu. Kedua tangannya juga turut memeluk. Macan tutul itu jadi kewalahan, untuk bikin orang terpelas, dia jatuhkan diri, bergulingan di lantai. Sin Ciei tetap menjepit dan merangkul dengan keras, ia tidak kasih tubuhnya terpisah dari tubuh lawannya yang luar biasa itu. Tapi ia insaf, lama-lama ia bisa habis tenaga, apabila ia pisahkan diri, ia bisa celaka diterkam binatang itu. Encek Cui, mari lekas, akhirnya ia memanggil. Matanya adalah jawaban Cui Ciusan ini. Pemberian ingat menyadarkan bocah itu, tidak aja lagi, ia ulur tangan kanannya, beberapa jarinya mencari sebelah matanya yang terus ia korek dan betot keluar. Binatang itu kaget dan kesakitan, dia berjengkerakan samlil menerum-derum, darah mengucur keluar dari matanya itu. Menampak demikian, Ciusan lompat maju, ia dekati macan tutul itu tanpa si binatang buas dapat lihat padanya, segera ia menyerang dengan keras dengan kedua tangannya ke arah kepala, atas mana, macan itu jadi pusing, segera dia rubuh terguling. Selagi si raja hutan rubuh, Ciusan sambar sinciye, untuk diangkat. Bagus, bagus ia puji murid itu. Kapan si Cui menoleh pada kawan-kawannya, Tiong Siu semua berkulatir hingga mereka mandi keringat. Ciusan pentang pintu, ia dekati macan itu pada belakangnya, lalu ia mendupak. Pergilah, aku merdekakan padamu, kata ia. Tendangan itu keras, Seng Harimau, yang mulai merangkak bangun, terjerunuk ke depan, sesudah mana, dia terus loncat, untuk kabur, menyusul itu, di luar terdengar riuh jeritan kaget dari banyak orang. Menyangka bahwa macan tutul itu menerbitkan kecelakaan, Tiong Siu semua berlari keluar, untuk melihat, tapi begitu lekas mereka berada di luar, mereka juga kaget tidak terkira. Seluruh gunung terang dengan api, yang mendatangi dari arah bawah, di antara itu, tertampak pelbagai senjata yang berkilatan. Itulah tentara kerajaan Beng, yang mengurung lawiasan dengan tiba-tiba. Orang-orang lawiasan baru saja bubar, yang masih ada tinggal sedikit. Ini menyulitkan mereka. Mereka pun tidak dapat kabar lebih siang, karena mereka disergap dan penjaga-penjaga di Saban Pos telah terbunuh mati, sampai mereka ini tidak bisa memberi tanda bahaya. C.O.U.Tiong Siu ada seorang peperangan ulung, walaupun ia kaget, hatinya tidak gentar. Tadinya, dia pun adalah orang yang pangkatnya paling tinggi. Lo Chiang Kun, ia segera beri titah pada Lo Taikan, pergi kau pimpin saudara-saudara tukang masak, tukang sapu dan penjaga-penjaga kuil, lepaslah api di gunung sebelah timur seraya berteriak-teriak, untuk menyesatkan musuh Lo Taikan terima titah, ia berlalu dengan cepat. Cu Chiang Ku, N.Y.E. Chiang Kun, C.O.U.Tiong Siu panggil N.Y.H.O.O. dan Cu Angkok. Pergilah ke depan, masing 82. Masing memanah belasan kali, untuk cegah tentara musuh terlalu mendesak, habis itu, lekas kembali dua punggawa itu berlalu dengan titah tersebut. Cu Ito A.K.O., ada satu tugas penting aku mohon kau yang pegang kata Tiong Siu pada Ciusan kau ingin aku yang lindungi Sin Ciei Ciusan tegaskan. Benar, jawab pemimpin itu. Lalu bersama-sama Eng Siong, dia menjurah terhadap utusan Li Ciusan ini. Ciusan kaget, dengan tersipu-sipu, ia membalas hormat. Bicaralah, J.E.W.I.E., tapi jangan berbuat begini, ia mencegah. Suara gemuruh di luar bertambah besar, malah terdengar juga suara tambur dan gembreng tentara yang riuh, tapi itu datangnya dari atas gunung, maka Tiong Siu menduga kepada perbuatannya lotaikan, ialah siasat akan mengelabdo bui musuh. Inilah satu-satunya darah daging dari Wantai Suwe, tolong cuwi to aku antar dia turun gunung. Tiong Siu minta kepada Ciusan aku nanti lakukan itu Ciusan berikan janjinya. Itu waktu, Cu An Kok dan Nye Ha O O kembali habis melepas panah. Aku akan ambil jalan bersama Cu Cia Ing Kun, Tiong Siu mengatur diri, kami nanti gabungkan diri sama Lo Cia Ing Kun, akan menerjang turun di sebelah timur. Eng Sins He bersama Nye Cia Ing Kun boleh menerjang dari barat. Kita akan menerjang lebih dulu, buat tarik perhatiannya tentara musuh, supaya mereka tercegah, setelah itu, cuwi to aku bersama Sin Ciai boleh nerobos turun dari gunung belakang. Biarlah kita orang berkumpul di tempat Li Cia Ing Kun semua orang kagum. Di saat segenting itu, C.O.U.Tiong Siu masih bisa mengatur diri demikian sebat dan tepat, coba mereka punyakan tentara, tentu keadaan mereka ada lain sifatnya. Sin Ciai sedih bukan main, sebab telah begitu lama ikuti Eng Siong semua, yang pun telah didik dia, sekarang mereka mesti berpisahan secara demikian mendadakan dan dalam ancaman malapetaka hebat juga. Ia pai kui berulang-ulang terhadap mereka. C.O.U Siokku, Eng Siongku, C.O.U Siokku, Nye Siongku, kata ia, aku, aku, ia tak dapat bicara lebih jauh, tenggorokannya seperti terkancing. Kau ikuti C.O.U Siokku, kau dengar perkataannya, kata T.O.U Siu. Masih Sin Ciai tak dapat bicara, ia cuma bisa manggut. Suara berisik makin hebat, itulah tandanya tentara negeri sudah mulai mendaki tinggi. Marilah mengajak Eng Siong. C.O.U. To A.K.O, kau berangkat sebentar lagi sedikit, lantas mereka itu bertindak keluar. Nye Ha O.O lihat C.O.U Siokku, tidak punya senjata, ia lemparkan Kong C.O.U. kepadanya. Cui To A.K.O, sambut ini ia kata. Aku tak butuhkan itu, sahut C.O.U San, yang menyambuti tapi terus hendak kembalikan, hanya Nye Ha O.O sudah lari jauh, ia jadi batalkan niatnya. Mari katanya, yang terus tarik tangannya Sin Ciei, sedang tangannya yang lain tetap pegangi tumbak cagak itu. Berdua mereka pergi ke belakang dimanapun ada terang cahaya api, hingga kelihatan berlapis-lapis tentara, entah berapa jumlahnya. Anak panah pun dipanahkan naik bagaikan hujan. Maka terpaksa C.O San lari balik ke kuil, ke dapur, akan cari dua buah kuali, yang satu besar, yang lain kecil. Yang kecil ia serahkan pada muridnya. Inilah tameng kata ia. Mari dengan berlompatan secara enteng, mereka lari ke arah tempat gelap. Kejar, kejar begitu tentara kerajaan Beng berteriak-teriak, ketika mereka lihat dua orang berlari-lari. Dan mereka segera mengejar seraya terus memanah juga. Ciusan lari di belakang Sin Ciei, dengan Kong Ciei, dan tameng kuali, ia tangkis pelbagai gandewa, hingga kualinya menerbitkan suara berisik berulang-ulang. Di sebelah depan mereka, ada beberapa serdadu, yang merayap naik, yang memegat, tapi berdua, guru dan murid itu, serang mereka, hingga belasan serdadu rubuh. Sin Ciei bersenjatakan tumbak pendek, di waktu demikian, senjata itu tidak leluasa dipakainya, karena itu, ia lebih banyak lindungi diri. Tidak lama, mereka telah sampai di tengah gunung, baru mereka bernapas lega sedikit, lantas terdengar suara riuh, disusul sama munculnya sebarisan serdadu Beng Tio, dengan yang maju di muka ada satu Cian Buat Tau Kapten, yang bersenjatakan sebat tanggolok besar, malah terus saja dia bacok ciusan-ciusan tangkis bacokan itu, ia merasakan tenaga musuh yang besar, maka dengan sebat, ia balas menyerang. Kapten itu menangkis saya, ia serukan barisannya, saudara-saudara, maju ciusan tidak mau melayani lama-lama, dengan tamengnya, ia ancam kapten itu, dengan cagaknya, ia membarengi menikam, berbareng dengan mana, ia pun membentak. Selaka adalah kapten itu, iganya kena tertusuk. Selagi ciusan cabut senjatanya, ia menoleh, ia tidak lihat sinciye, bukan main terkejutnya ia. Di sebelah kiri ada suara berisik, ia lihat serdadu-serdadu berkerumun, ia lari ke sana. Beberapa serdadu mundur sendirinya melihat ia merangsat. Nyata di situ sinciye sedang diketung tiga serdadu, tumbak pendeknya sudah terlepas jatuh, maka dia melawan dengan gunai hok hao uciang, dengan tangan kosong. Kelihatan nyata ia sedang terdesak. Tanpa bersuara lagi, ciusan berlompat kepada musuh, terus ia menyerang. Satu serdadu rubuh, menyusul yang lain, dengan begitu, sinciye dapat ditolong. Mari mengajak sang guru. Kejar berseru serdadu yang ketiga. Tidak jauh dari situ masih ada kawan mereka, dua di antaranya lantas maju. Dengan satu loh beke, gerakan berbalik, ciusan rubuhkan dua serdadu, kemudian ia terjang yang ketiga, yang coba merangsak. Serdadu yang ketiga itu kena dilemparkan hingga di arubuh terbanting sambil perdengarkan jeritan hebat. Menampak demikian, serdadu-serdadu yang lainnya merandek, tak berani mereka mendesak. Ciusan sambar sinciye, untuk dipondong, buat dibawa kabur dengan guna ilmunya entengi tubuh. Ia tunggu sampai ia sudah terpisah jauh dari tentara negeri, baru ia lepas turun muridnya itu. Apakah kau terluka? Dia tanya. Sinciye usap mukanya, ia kena rabah barang bergenjik, waktu ia lihat tangannya antara cahaya rembulan, ia lihat barang cair merah, ialah darah. Ia terkejut. Ia pun kaget, akan lihat muka gurunya berlepotan darah juga. Encek cuy, darah, darah, ia berseru. Tidak apa, inilah darahnya lain orang, sahut ciusan kau terluka atau tidak-tidak? Jawab seng murid. Bagus. Mari kita pergi. Guru itu mengajak. Mereka lantas nyelusup antara pepohonan, akan pergi dari tempat berbahaya itu. Mereka sudah jalan kira-kira setengah jam, sampai tidak ada pepohonan lagi. Ketika Tiong Siu melongok ke bawah, ia tampak cahaya terang, ada beberapa ratus serdadu menjaga di situ. Kita tak dapat turun, mari mundur, ia bilang. Mereka jalan beberapa ratus tindak, sampai mereka lihat sebuah gua cetek yang tertutup pepohonan. Keduanya masuk, untuk umpatkan diri. Sin Cie merasa sangat lelah, dasar anak kecil, ketika ia rebahkan diri, cepat sekali, ia jatuh pulas. Ciusan angkat tubuh orang, buat dipeluki, supaya murid itu tidur di pangkuannya, sembari berbuat begitu, ia pasang kuping, hingga ia dengar, suara riluh masih belum berhenti. Kemudian ia dengar suara merotok keras, disusul sama naik tingginya cahaya api. Teranglah sudah, kuilnya Wan Cong Hoan telah dibakar tentara Beng. Masih berselang sekian lama, baru terdengar suara turumpet tentara, tandanya mereka dititahkan berkumpul, untuk turun gunung, buat angkat kaki. Ciusan terus pasang kuping, ketika kemudian ia mengeluh sendirinya. Ia dengar tindakan kaki yang ramai, yang makin lama makin nyata. Rupanya barisan serdadu mendatangi ke arah guha, yang mesti dilalui mereka. Jikalau dia dipergoki. Jikalau dia dipergoki.